I can meet a demon star when they do what they do and now I feel like taking off, find a place with a view Persib Bandung memulai pertandingan kontra Persib Solo pada lanjutan Liga 1 2023 di Stadion Gebella Pada minggu sore tadi tanpa nama Mark Anthony Klau, Edo Febrianca, dan Nick Weebers Berbeda dengan Nick Weebers yang harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning Klok dan Edo yang baru pulang membila tim nasional di Piala Asia akan memulai pertandingan dari bangku cadangan Latif Bojanodak mempercayakan lini belakang kepada Kakang Rudianto, Alberto Rodriguez Martin, Henhan Herdiana, dan Rezal Dijianusa Sementara lini tengah akan diisi oleh Deddy Kusnanda, Ezra Walian, Stefano Betreb, Beckham Putra Nugraha, dan Jero Alves Sedangkan ujung tombak ditempati oleh David Dasilva Penjaga gawang Kevin Tremendoza kembali menjadi pilihan utama skuad Pangeran Biru pada laga ini Bermain sejak menit pertama, skuad Pangeran Biru bermain sangat agresif Terbukti beberapa kali, Jero Alves dan David Dasilva berhasil menciptakan peluang berbahaya Di depan kotak penalti Persib Solo Skuad Laskar samper nyawa pun tidak tinggal liap Lewat pergerakan Messi Doro dan Moussa Sidibe, beberapa kali menciptakan peluang berbahaya Bahkan Kevin Tremendoza cukup bekerja keras sejak menit awal Karena tingginya pressing para pemain Persi Solo Lini tengah Persib Bandung yang dikawal oleh Ezra Walian dan Deddy Kusnanda Menjadi celah bagi para pemain Persi Solo Namun Persib Bandung bisa membuka keran gol lewat heading mantap Stefano Betreb pada menikam Pablas Umpan berkelas David Dasilva dari sisi kanan pertahanan Persi Solo Diselesaikan dengan matang oleh eks pemain Juventus tersebut Gol ini menjadi gol perdana Stefano Betreb bersama Persib Bandung dalam 4 laga yang telah dijalani olehnya Tak ayal, riu-riu supporter Persib yakni Boboto di Stadion GBL Amenggema Menyambut gol berkelas Stefano Betreb 1-0 Persib Bandung memimpin Berhasil mencerak satu gol tidak menyeluruhkan semangat para pemain Persib Bandung Untuk terus menggempur pertahanan Persi Solo Terbukti beberapa kali Ciro Olaves maupun Ezra Walian Semper merepotkan lini pertahanan Laskar Sampernyawa Tampil dengan dukungan puluhan ribu supporter setianya Persib Bandung seakan tidak ingin mengondorkan serangan Ke arah gawang Persi Solo Babak pertama ditutup dengan kunggulan Persib Bandung 1-0 Memasuki babak kedua, intensitas permainan kedua tim masih tetap sama Mengandalkan serangan balik cepat pada menik ke-60 Persib Bandung mampu kembali menambah pundi-pundi golnya lewat aksi Ciro Olves Persib memimpin 2-0 Tidak tinggal diam, Persi Solo berhasil memperkecil kedudukan pada menik ke-67 Lewat aksi individu Messi Doro Skor berubah menjadi 2-1 Kemenangan Persib di depan mata harus pupus saat David Gonzalez berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 pada penghujung babak kedua Skor imbang 2-2 menjadi akhir dari pertandingan ini Sub indo by broth3rmax